Intro Lur, selamat datang di ngalor, ngalor bumi horor Ya apa kapan lur, sehat-sehat kpc keluarga ya Baliman yang bagus Icang, seperti biasa Ini banyak yang request film psikopat merubah korban menjadi seekor marmut Bukan dong, kekecilan dong Menjadi seekor walrus, ayo siapa ini yang request, ayo Bergenre horror komedi, film ini berjudul Taks tahun 2014 Apakah film ini berdasarkan kisah nyata? Tunggu nanti di kesimpulan ya lur Taks, bercerita tentang seorang pria yang diubah menjadi seonggok walrus oleh psikopat Sudah pernah nonton film ini? Pasti sudah kan? Selulur, seperti biasa disini akan dijelaskan sedetail dan semenarik mungkin Oke, kita langsung pantun absurd aja ya Cak Supardi, dadi walrus Monggo segeja agen Inti walrus Notseeparty.com adalah website dari sebuah acara podcast yang dijalani oleh Wallace Barton dan Teddy Craft Mereka selalu membahas banyak fenomena unik dan dibuat guyonan atau bercandaan ya kan Topik hari itu adalah video yang ditemukan salah satu fans mereka dari laptop bekas yang baru dia beli Video itu berjudul Kill Bill Kid Dimana ada seorang remaja yang so-soan mainin pedang asli dan gak sengaja motong salah satu kakinya Saking randomnya video ini dan podcast Notseeparty mempopulerkannya kembali Video itu bahkan sudah dilihat sampai 30 juta kali Orang kena musibah kayak gini sempet-sempetnya diketawain dong Karena banyak yang menyukai video tersebut Wallace berencana akan pergi ke rumahnya di Kanada Tepatnya di Provinsi Manitoba Untuk melakukan wawancara eksklusif dengan pria tersebut Karena menurut Wallace, kehilangan kaki bukan suatu masalah Yang penting dia sudah mendapatkan ketenaran Dan inilah gading Singkat cerita Sampailah Wallace di Manitoba, Kanada Dan terlihat ada rangkaian bunga di depan rumah Kill Bill Kid Karena ternyata tepat di hari itu dia telah meninggal Kill Bill Kid bunuh diri dengan pedang yang dia pakai di video itu Karena tidak kuat mendapatkan pembulian Lalu Wallace pun mengabarkan Teddy tentang hal tersebut Daripada pulang dengan tangan hampa Mending nyari topik aneh lainnya di Kanada Sampai akhirnya dia melihat seonggok catatan yang menarik di toilet sebuah bar Catatan itu milik Howard Howe Seorang pria lanjut usia yang mengaku punya banyak kisah menegangkan Dari petualangannya berkeliling dunia Karena rumahnya berada di dekat sana Wallace pun berniat untuk menemuinya Tapi sebelum itu dia mampir jajan minuman ke Alphamidi dulu Sekalian nanya jalan ya kan Dalam perjalanan Wallace menelpon Howard untuk memastikan alamatnya Jalan terus nilur sekitar 2 jam pakai Google Maps Dan sampailah Wallace di rumah Howard yang berada di tempat terpencil Gerbang pun langsung dibuka Dan Wallace dipersilakan masuk ke kediamannya Sebuah kesalahan Rumah Howard dikelilingin halaman yang sangat luas Nggak pakai semelikum Wallace langsung masuk dan disambut oleh Pak D. Howard Sebelum lanjut ngobrol Wallace izin pipis dulu ke toilet Karena dari tadi udah ditahan Terlihat seisi rumah Howard yang dipenuhi barang-barang aneh Termasuk di toiletnya Wallace pun dipersilakan duduk dan dijamu dengan teh Terlihat Howard yang memakai kursi roda karena kakinya lumpuh Sambil menyeruput tehnya mereka pun mulai mengobrol Sampai akhirnya Wallace melihat benda aneh Nan estetik di atas perapian Yang ternyata itu adalah Detitit dari Walrus Beda ya lor Walrus sama anjing laut Kalau Walrus punya 2 gading Howard pun mulai menceritakan kisah kelam yang tidak pernah dia lupakan Dengan Walrus yang pernah ditemuinya Dulu Howard bekerja sebagai seorang koki di sebuah kapal Yang sedang memburu hiu putih besar Tapi naas kapal menabrak dinding es lalu hancur dan tenggelam Howard satu-satunya yang selamat di kejadian itu Dia terombang ambing di lautan gelap Dan terus berenang tanpa tahu tujuan Sampai akhirnya dia berlabuh di sebuah pulau kecil Dalam kondisi sangat kedinginan Howard melihat penyelamat di depannya Yaitu seekor Walrus Yang langsung memeluknya memberikan kehangatan Howard pun menamai Walrus tersebut dengan sebutan Mr. Taz Sejak saat itulah mereka bersahabat selama 6 bulan lamanya Karena tidak ada yang menolong Belum kelar cerita Tiba-tiba pandangan Wallace semakin kabur Karena ternyata Howard telah memasukkan semacam obat bius ke dalam tehnya Mampus Sin pun flashback sebelum Wallace pergi ke Kanada Saat sedang asik mengazil oleh kekasihnya bernama Ellie Ellie gak setuju Wallace pergi ke Kanada Karena menurutnya membahas skill bilkit di podcast saja sudah cukup mempermalukannya Tapi Wallace bilang jika anak itu yang mengontaknya duluan Dan membolehkan Wallace mewawancarainya Tetap aja Ellie gak suka sikap Wallace yang mengeksploitasi dan sangat kejam seperti itu Berbeda dengan sifatnya yang dahulu Ellie ingin ikut pergi ke Kanada Tapi Wallace melarangnya agar pekerjaannya bisa lebih profesional Setelah diberi pengertian bercanda-bercanda Ya lanjut asluli lagi Wallace terbangun di atas kursi roda dengan kain yang menutupi kedua kakinya Howard yang ada di depannya pun mengatakan jika Wallace pingsan gara-gara laba-laba beracun yang ditemukan di kakinya Wallace Bahkan dari itu Howard memanggil dokter Mosier untuk menahan racun supaya tidak mengalir ke jantungnya Dan terpaksa harus dilakukan tindakan penyelamatan nyawa kayak gini dong Fix karma ya kan Dalam kondisi masih linglung dan panik Howard terus memberikan penjelasan yang semakin gak masuk akal Wallace pun pengen ngobrol dengan dokter Tapi Howard beralasan kalau dokter Mosier lagi sibuk dan gak bisa ditemui Padahal itu tempat terpencil lor Gimana Mosier ibuk juga ya kan Handphone Wallace juga sudah rusak gara-gara diinjek sama dokter Begitu pula dengan semua telpon di rumah itu yang disinggirkan oleh dokter Mosier Jelas ini hanyalah omong kosongnya Howard Yang lebih mengerikannya lagi Wallace diikat di kursi rodanya Dan Howard tertawa melihat dia yang kesulitan bergerak Malamnya Howard mengajak Wallace untuk makan malam Tapi karena efek obat bius masih bekerja Wallace tidak bisa menggerakkan tubuhnya Ketika dia bertanya apakah Howard benar-benar melihat laba-laba itu Howard yang memang dasarnya udah gendeng lor Jawabannya makin ngelantur dan malah nyanyi-nyanyi dong Astaga Wallace pun semakin manik dan akhirnya teriak minta tolong Lalu yang terjadi Ditampar tapi gak ngomong apa-apa itu ngeri silur Mana ternyata Howard masih sehat dan gak lumpuh ya kan Howard pun menjelaskan tentang kostum Walrus yang sudah dibuatnya Dan meminta Wallace memakainya Howard juga memaksa Wallace untuk meninggalkan sisi kemanusiaannya Dan bersikap layaknya Walrus sungguhan Sin pun berpindah ke Ellie yang habis berhasil oleh dengan Teddy Dan curhat betapa bencinya dia dengan Wallace Ternyata Wallace berselingkuh dan menghasil oleh fans menitanya Karena tergoda dengan kepopulerannya saat ini Meskipun begitu Ellie masih menelpon Wallace untuk mengetahui kabarnya Karena sudah 3 hari Wallace gak ada kabar Ternyata HPnya masih belum rusak lor Tapi karena Wallace jalannya pakai kursi roda Udah keburu dimatiin lah Telefonnya sama Ellie Wallace pun menelpon balik Tapi HP Ellie disilent dan lagi dicas Dia mencoba menelpon Teddy Tapi jelas Teddy yang melihatnya gak mau ngangkat Daripada ketahuan ya kan Wallace pun akhirnya mengirimkan pesan suara ke mereka Menjelaskan apa yang terjadi dengannya Kemungkinan lokasi rumah si kopat tersebut Dan meminta bantuan polisi Tapi tiba-tiba Keesokan harinya Ellie mengecek HPnya Dan mendengarkan pesan dari Wallace Ellie pun langsung memberitahukannya ke Teddy Dan mereka berdua pun pergi untuk mencarinya Ellie terus menelpon Wallace Tapi Howard sudah mulai mengoperasi Barbar Dan merubahnya menjadi Walrus Sambil menjahitnya Howard menceritakan masa lalunya yang sangat memilukan Semasa kecil Ibu dan bapaknya dibunuh dengan sangat sadis Di depan mata kepalanya sendiri Oleh sejumlah perampok yang sangat keji Sejak saat itulah dia dipindahkan ke panti asuan Yang berisikan anak-anak terlantar Tapi karena masalah keuangan Panti itu pun ditutup Dan anak-anak dipindahkan ke rumah sakit jiwa Disanalah Howard dan teman-temannya mendapatkan kekerasan Dan diperkosa oleh para staff Bahkan pendeta dan politikus Selama 5 tahun lamanya Udah gila Setelah menginjak umur 15 tahun Howard berhasil kabur dan menjadi seorang pelaut Masa kelam itulah Yang melatar belakangi ketidakwarasannya Operasi pun akhirnya selesai Dan Wallace berhasil diubah menjadi seekor Walrus Lalu dimasukkan ke ruangan yang sangat mirip Dengan habitat asli dari Walrus Di lain tempat Ellie dan Teddy sudah sampai di Kanada Mereka pun menunjukkan foto Wallace Ketempat-tempat di Winnipeg Tapi gak ada satupun yang melihatnya Mereka pun pergi ke kantor polisi Dan memberitahu pesan suara dari Wallace Dan polisi mengatakan Jika mereka gak menemukan nama Howard Howe di Manitoba Sampai akhirnya polisi teringat Seseorang dari kota Quebec Yang mengaku sedang mencari pembunuh berantai di Kanada Untungnya orang ini sempat meninggalkan nomor HP Dan nomor itu diberikan ke Ellie dan Teddy Howard sekarang memanggil Wallace Dengan sebutan Mr.Tax Dan karena Wallace masih belum bersikap Layaknya seekor Walrus Howard pun menarik paksa Wallace Agar belajar berenang Dan ketika di dalam air Ini ternyata Ternyata selama ini Wallace bukanlah korban pertamanya Teddy dan Ellie akhirnya bertemu orang yang memburu pembunuh berantai tersebut Dia bernama Guy Seorang detektif yang berasal dari Quebec 10 tahun lamanya Guy mencari keberadaan Howard Yang sudah memakan korban sebanyak 23 orang Semua korban yang ditemukan tewas dengan cara yang sama Yaitu kakinya selalu diamputasi Ketek sampai sikut dijahit menyatu dengan badan Ada lubang di bagian mulutnya Serta tidak adanya lidah dan gigi Awalnya Teddy gak percaya Karena si Guy cerita tanpa bukti dan sambil kobam Sampai akhirnya Guy bercerita jika dia pernah bertemu Howard 2 tahun yang lalu Saat itu dia sedang mencari seorang pemain hoki bernama Gregory Yang hilang tanpa jejak Gregory tertarik dengan catatan surat di toilet bar Yang menawarkan penginapan di lokasi sekitar rumah Howard Howard pun memperkenalkan namanya sebagai Bartolomeu Mosier Dan mengatakan jika dia tidak pernah melihat Gregory Lalu dia juga bercerita tentang adanya lapangan hoki dekat sana lah Dia jadi asisten pelatih hoki lah Dengan cara bicara yang kekanak-kanakan gitu lulur Kan aneh ya Guy sempat ditawari mampir sebentar masuk rumahnya Tapi dia menolak karena harus segera menyelesaikan tugasnya Setelah kejadian itu Howard pun mengecek nama Bartolomeu Mosier Di catatan pendudukan ada Dan ternyata tidak terdaftar Begitu pula dengan cerita tempat hoki Dan semua perkataannya hanyalah omong kosong belaka Sampai akhirnya sebulan kemudian Mayat Gregory ditemukan menyumbat pipa seluran air Di perkotaan dekat sana Dan Howard telah menghilang Saat mayat dibawa ke lab Polisi menemukan ada tulang kering korban Yang berada di lubang mulutnya tersebut Sungguh-sungguh mengerikan Di dalam kandangnya Wallace masih menangisi kondisi dirinya yang sekarang Dengan santainya Howard bilang Kenapa kamu bersedih? Manusia itu tidak lebih baik dari binatang bro Mending kamu jadi walrus kayak gini Jelas Howard berpikiran seperti itu Karena dia melihat betapa binatangnya manusia Saat dia masih kecil ya Tapi tolonglah gak dijadiin walrus juga Ward pun melemparkan seekor ikan tengiri Meskipun walrus gak mau memakannya Tapi karena sudah sangat kelaparan Akhirnya walrus melahapnya persis seperti walrus Setelah itu Wallace diajari cara untuk berenang Dan menurut Howard Cara ini bisa membuat walrus lebih tenang Tenang-tenang ndas muempang Howard pun menceritakan masa lelunya dengan Mr.Tux Ternyata ketika 6 bulan terdampar bersamanya Howard terpaksa membunuh dan memakai Mr.Tux Demi bertahan hidup Dan saat itu dia sangat merasa bersalah Maka dari itu walrus yang sudah dianggap sebagai Mr.Tux Diminta bertarung lagi dengannya Karena saat itu Mr.Tux tidak punya kesempatan Untuk bertarung dengan Howard Sebelum pergi mencari Wallace Guy bertanya ke Ellie Apa kebiasaan yang sering dilakukan Wallace saat berkendara Pinter juga ente guy Ellie pun teringat jika Wallace suka minum soda Pakai gelas besar Yang biasanya dijual di Alphamidi Mereka pun akhirnya berhasil menemui Dua mbak-mbak Alphamidi Yang mengenal Wallace Dan ingat jika Wallace menanyakan Butuh waktu berapa lama menuju ke Bifrost Juga Wallace yang menuliskan alamat rumah Howard Di kertas catatan kasir Alphamidi Dengan cerdasnya Guy mengarsir lembar belakangnya Dan menemukan dimana alamat Howard berada Dalam perjalanan menuju alamat tersebut Mereka melihat mobil Wallace yang tenggelam di danau dekat sana Guy pun mengatakan jika mereka sebentar lagi Pasti akan menemukan Wallace Dan memberikan pistol ke mereka berdua Untuk berjaga-jaga melawan psikopat Howard Pertarungan antara Wallace dan Howard pun akan dimulai Sudah 15 tahun lamanya Howard menunggu kesempatan ini Dan sakitnya lagi lor Howard akan melawannya dengan memakai kostum walrus juga Saking kerasnya teriakan mereka Ellie, Teddy, dan Guy pun mendengarnya Dan langsung masuk ke rumah tersebut Howard mengatakan jika Wallace harus membunuhnya Untuk tetap bertahan hidup Meskipun dia akan menjadi walrus utuhnya Karena insting bertahan hidup Wallace semakin terlihat Howard pun melepas kostumnya Dan akan serius menghadapi Wallace Dengan beringasnya Wallace langsung menusuk kaki Howard Dan dadanya berkali-kali menggunakan gadingnya Kini rasa bersalah dalam diri Howard sudah hilang Karena menganggap Mr. Taz sudah membalas perbuatannya dahulu Sampai akhirnya Howard pun tewas Tepat ketika Ellie dan Teddy sampai di sana Sisi kemanusiaan Wallace sudah benar-benar hilang Dan Ellie hanya bisa menangis histeris melihatnya Sampai akhirnya Guy akan membunuh dengan shotgunnya Lalu yang terjadi Satu tahun kemudian Ellie dan Teddy mengunjungi kebun binatang yang tidak terurus di Manitoba Karena ternyata Wallace dibiarkan hidup dan dipelihara di sana Miris banget sih ini lor Wallace pun dipanggil-panggil tapi gak muncul-muncul Maka dari itu Ellie melemparkan ikan Dan terlihat Wallace yang hanya mempedulikan makanannya Ellie pun hanya bisa menangis dan mengingat kenangan manis bersama Wallace Lalu ketika Ellie mengatakan jika dia mencintainya Jiwa kemanusiaan Wallace terketuk dan dia mengeluarkan air mata Ellie dan Teddy pun akhirnya pergi dari kebun binatang Sedangkan Wallace akan melanjutkan sisa hidupnya sebagai Walrus selamanya I love you Wallace Don't ever forget that It's good to cry It separates us from the animals Fun fact film ini lor Pada tahun 2013 ada sebuah iklan palsu di website Yang isinya mirip-mirip seperti surat Pak Howard di toilet bar Iklan ini menawarkan penginapan gratis dengan syarat orang tersebut Harus memakai kostum Walrus selama 2 jam setiap harinya Nah Cak Kevin Smith selaku sutradara Dan juga sebagai seorang podcaster Yang melihat iklan lucu-lucuan tersebut Gak pake lama langsung dikes dibuat film Intinya film ini terinspirasi dari kisah nyata Tapi gak beneran kejadian gitu lor Jelas Wallace terkena karma ya kan Awalnya ngetawain orang yang kakinya diamputasi Eh gantian dia yang diamputasi dan diketawain sama Howard Malah lebih parah jadi seekor Walrus Ngeri sumpah sih lor Bentuknya itu lor lor Sangat-sangat ini Apa? Lalah itulah Ya weh segitu dulu Aku hijau undur diri Matur nuun dan Sino untuk suka memuli orang Bersai yes Untuk klik subscribe di bawah ini Assalamualaikum lor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!